Pemirsa sidang lanjutan Komisi Kode Etik Polri yang melibatkan Brikjen Hendra Kurniawan akan kembali digelar pada pekan depan. Sidang etik Brikjen Hendra Kurniawan sempat tertunda karena saksi kunci dikabarkan sedang jatuh sakit. Komisi Kode Etik Polri kembali menjatuhkan ulang sidang etik mantan Karopaminal Propam Polri, Brikjen Hendra Kurniawan. Brikjen Hendra Kurniawan akan menjalani sidang Komisi Kode Etik pekan depan setelah adanya penundaan antaran saksi kunci mantan anak buah Ferdis Sambo itu digabarkan sakit. Hendra Kurniawan merupakan satu periuraan tinggi Polri yang menyusul karena terlibat dalam tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan pembunuhan Brigari Joshua. Diketahui Polri sempat menunda dua kali sidang etik Brikjen Hendra Kurniawan. Kurniawan karena saksi kunci AKBP Arief Raman tengah menjalani proses penyembuhan kesehatan. Brikjen Hendra Kurniawan disebut sebagai salah satu orang yang mengetahui soal penghilangan rekaman kamera CCTV di rumah dinas Ferdis Sambo di Komplek Polri 23 Jakarta Selatan. Kini Polri telah melimpahkan berkas perkara tujuh periura yang terlibat dalam kasus obstruction of justice kejaksa penutup umum kejaksaan agung. Tim Ainews melaporkan.